Setelah dibukanya Bandara Kertajati pertanggal 29 Oktober kemarin, kita terus berbenah dan ke depan itu bagaimana supaya bandara itu ramai? Kan kita tahu yang namanya bandara itu adalah pintu gerbang, jadi ramainya bandara itu juga tergantung kepada situasi bisnis, perjalanan wisata, dan sebagainya. Nah tentu kita juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di sekitar wilayah bandara atau catchment area untuk bersama-sama menghidupkan potensi-potensi daerahnya. Nah seperti itu, nah kemudian di luar itu juga kita, bandara ini kan dibuka sekarang berbeda dengan sebelumnya nih Mbak Dina. Nah kalau dulu kan ketika tahun 2019 ada pemindahan dari Husin menuju Kertajati kan pada waktu itu tol belum selesai. Nah kalau sekarang kan tol sudah selesai, jadi otomatis konektivitas atau akses itu menjadi sangat mudah. Nah oleh karena itu ya kita meyakini bahwa ke depan bandara ini akan menjadi ramai saya rasa seperti itu. Baik, karena konektivitasnya memang sudah siap untuk digunakan maka Anda melihat bahwa bandara Kertajati sudah siap untuk menjadi ramai kembali. Betul, salah satunya. Kita tahu Pak Singgi, kalau kita bicara soal bandara itu konsepnya adalah crowds create crowds. Betul. Dan Menteri Perhubungan, pemerintah ini meminta bahwa maskapai hingga tarif angkutan menuju ke bandara Kertajati ini didiskon. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya bandara Kertajati semakin ramai. Apakah langkah yang diambil, yang diarahkan oleh pemerintah ini sudah Anda lihat efektif? Atau sudah berdampak kah dengan kondisi bandara saat ini? Oh cukup berdampak. Jadi saya lihat itu juga pada saat sekarang itu sementara orang itu kan bertanya kalau misalnya turun dari pesawat itu menuju kota-kota di wilayah Jawa Barat naik apa dan sebagainya. Nah tapi dengan kebijakan dari pemerintah ya untuk menyediakan damri terus kita juga berkolaborasi dengan dinas perhubungan di mana ada moda-moda transportasi yang siap melayani kepada masyarakat yang turun di Kertajati itu juga menjadikan cukup ramai. Dan sekarang ini load faktor juga cukup baik mbak untuk sebuah awal dari penerbangan kurang lebih 64% itu menurut kami cukup baik untuk sebuah awal penerbangan. Oh saat ini okupansi atau keramaian di bandara Kertajati ada di level 64%? 64% untuk tingkat keterisian penumpang dari maskapai yang masuk ke bandara Kertajati. Baik kalau kita bicara soal keramaian dari bandara kita pasti juga bicara soal faktor lainnya seperti misalnya area komersial dan juga yang sudah disebutkan bapak tadi misalnya fasilitas umum atau akses menuju dan juga ke bandara Kertajati. Tapi kalau kita bicara soal rute saat ini pak bandara Kertajati sebenarnya demandnya apakah sudah tinggi untuk kita ciptakan rute-rute luar negeri atau internasional seperti itu? Nah itu nanti seiring dengan sosialisasi kita kepada dunia pengguna ya gitu jadi memang karena gini bandara Kertajati itu secara kapasitas kan mumpuni ya gitu dengan runway 3000x60 kemudian juga bisa melayani pesawat white body bisa melayani untuk long flights dan sebagainya dan dengan fasilitas yang sebenarnya sudah cukup lengkap. Nah oleh karena itu ya kita nanti bagaimana supaya bandara ini terutilisasi dengan baik ya tentu tergantung kepada masyarakat itu sendiri gitu. Kalau masyarakat itu sendiri juga nanti makin menggunakan tentu akan makin rame bandara ini dan makin berdaya guna seperti itu. Nah kita nih sekarang sedang kita dorong untuk supaya masyarakat Jawa Barat yang umrah nantinya melalui Kertajati kita juga akan ajak dengan para PPIU kemudian juga kepada masyarakat juga untuk menggunakan Kertajati sebagai kebanggaan lah ya seperti itu. Nah kemudian baru nanti kita terus seiring dengan waktu seiring dengan meningkatnya kesadaran ataupun di dalam pikiran mereka itu merasa bahwa bandara itu dekat ya pasti akan nanti meningkat gitu. Karena pada saat sekarang mungkin karena memang masih baru ya tentu sosialisasi dan mindset masyarakat itu yang belum pernah mencoba gitu menyebabkan belum istilahnya belum optimal familiar gitu. Tapi nanti begitu sudah mencoba saya yakin akan merasa oh ternyata Kertajati nyaman, Kertajati dekat dan mudah gitu. Kita kan Kertajati itu kan kalau bagi masyarakat Bandung Raya misalnya dibanding ke Soekarno-Hatta atau ke Jakarta itu kan kita pertama secara harga jangkauan ya itu sapel dan besed itu lebih murah. Terus kemudian secara kecepatan waktu juga dari Bandung kan hanya satu jam. Jadi saya pikir itu dibanding ke Soekarno-Hatta kan jauh ya waktunya gitu. Terus kemudian di awal masa penerbangan ini kita juga baik maskaping maupun bandara itu kan memberikan semacam diskon-diskon lah seperti itu. Harga misalnya Denpasar saja itu kalau dari Kertajati kan cuma 600an sekian ribu dibandingkan dengan dari Jakarta kan 1 jutaan lebih seperti itu ya. Oke baik, berarti kalau bisa dibilang rute yang paling dekat untuk diproses adalah rute untuk kepentingan ibadah umrah begitu ya Pak? Kalau untuk internasional, kalau internasional ke depan memang kita mencoba untuk terus mempromosikan TUSPITI jadikan bandara untuk melayani ibadah umrah. Karena kan kita kemarin pada waktu musim haji kemarin kan kita juga sudah melayani kurang lebih 8.000 jamaah haji, kurang lebih 25 kloter kan gitu. Dan yang tahun besok sendiri juga akan ditambah lagi oleh Kementerian Agama insya Allah gitu. Jadi saya pikir untuk bukti bahwa kita itu bisa melayani umrah juga sudah terbukti karena memang umrah juga sudah berjalan beberapa kali. Demainnya sudah kembali di tinggi. Sudah ada seperti itu. Dalam bentuk investasi untuk penerbangan komersial negara lain misalnya seperti India, Arab Saudi, Singapura yang sempat disebutkan oleh Menteri Perhubungan memang sedang proses bagaimana Pak statusnya? Nah jadi begini, bandara ini kan punya kapasitas baik ya dan letaknya sangat strategis. Dan inilah yang sebenarnya ketika oleh beliau-beliau itu dimenawarkan kepada para investor di luar disambut dengan baik. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bandara ini pun juga dilirik oleh para investor bahwa ini sebenarnya ke depan memang punya masa depan yang baik gitu. Dengan letaknya, dengan konektifitasnya gitu dan melayani suatu masyarakat yang dengan jumlah penduduk banyak dan sebagainya saya pikir itu memang layak untuk dilirik sebagai tujuan investasi. Nah sedangkan proses itu sendiri ya sekarang semuanya sedang berproses mbak untuk menuju kepada masuknya investor tersebut. Terima kasih.